Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masalah pendidikan adalah segala macam bentuk masalah yang dihadapi oleh program pendidikan di negara Indonesia Saya Indri Saryanti ingin menjelaskan contoh masalah pendidikan 1. Keterbatasan jumlah guru terampil 2. Sarana dan perasaan rana tidak memandai 3. Minim bahan pembelajaran 4. Mahalnya dana pendidikan 5. Mutu pendidikan rendah 6. Vitoritas dari kelompok difabel Dengan saya Rizky Irfan ingin menjelaskan penyebab terjadinya contoh masalah pendidikan 1. Tidak memiliki guru atau guru yang tidak terlatih 2. Tidak terjadinya ruang kelas yang memadai 3. Dana pendidikan yang kurang 4. Kekurangan bahan belajar 5. Jarak sekolah yang sangat jauh 6. Nutrisi yang harus dicukupi 7. Masalah biaya pendidikan Dampak yang ditimbulkan dari masalah pendidikan 1. Kurangnya kesadaran penduduk atau pentingnya pendidikan 2. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk akan berdampak pada kemampuan penduduk tersebut dalam memahami dan menghadapi kemajuan zaman 3. Pendidikan yang rendah dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia Solusi dan cara mengatasinya Untuk menyikapi hal-hal tersebut, pemerintah mengambil beberapa upaya yaitu A. Menggalakkan program wajib belajar 9 tahun B. Mendorong kesadaran masyarakat yang mampu atau badan-badan usaha untuk menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu C. Menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi khususnya bagi siswa berprestasi yang kurang mampu D. Membuka jalur-jalur pendidikan alternatif atau non-formal seperti kursus-kursus keterampilan E. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana belajar mengajar hingga ke pelosok daerah Dari huraian di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia adalah segala macam bentuk masalah yang dihadapi oleh program-program pendidikan di negara Indonesia Ada pun masalah yang rumit dalam dunia pendidikan seperti pemerataan umutu dan relevansi dan efisiensi dan efektivitas Ada pun faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya masalah tersebut adalah IPTEC, laju mempertumbuhan penduduk, kelemahan tenaga pengajar dalam mengalami tugas yang dihadapinya Serta ketidakfokusan perserta didik dalam menjalani proses pembelajaran Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh